Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang penilaian bukti ilmiah. Jadi dalam evidence-based medicine, khususnya kita sebagai orang yang mempelajari ilmu kefarmasian, itu tidak lepas dari studi-studi yang menggunakan metode randomized control clinical trials. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang farmasi, pasti dekat dengan obat, pengembangan obat yang final sebelum obat itu diedarkan harus melalui uji klinik fase 3 atau yang sering disebut sebagai arsitis ini. Arsitis ini merupakan gold standard juga. Jadi ketika suatu studi menggunakan arsitis kemudian digubrikasikan di jurnal internasional, jurnal tersebut atau hasil penelitian tersebut secara umum bisa digunakan untuk pertimbangan menentukan terapi. Nah nanti kita akan melihat contohnya bagaimana ketika kita mendapatkan suatu bukti ilmiah, kemudian kita akan diminta untuk memutuskan apakah bukti ilmiah tersebut bisa kita gunakan terhadap pasien yang mungkin kita hadapi. Nah karena itu kita harus menilai bukti ilmiahnya itu bisa gunakan apakah nanti proses penilaiannya itulah yang disebut critical appraisal. Jadi penilaian kritis dari bukti ilmiah. Jadi ceritanya itu misalnya ada pasien yang datang atau kelompok pasien yang sering datang. Jadi tidak satu pasien kemudian Anda cari bukti ilmiahnya, kemudian evaluasi bukti ilmiahnya, sepertinya kok tidak praktis ya. Terlalu berlebihan kegiatannya, usahanya. Untuk mengaplikasikan evidence-based medicine ini. Nah tetapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda mungkin akan menjadi seseorang yang bertemu dengan beberapa pasien yang mempunyai karakteristik yang mirip. Seperti itu. Misalnya apa? Misalnya nanti menjadi seorang apotekar yang bekerja di puskesmas. Puskesmas penyakitnya, ya 10 besarnya, ya itu-itu saja. Batuk, pila, diare, dan lain sebagainya. Tapi berbeda kalau menjadi apotekar farmasi klinik di rumah sakit. Penyakitnya mungkin tergantung bangsal yang menjadi tanggung jawab dari apotekar tersebut. Nah tentunya evidence-based medicine atau bukti ilmiah yang Anda pelajari, Anda appraisal, Anda critical appraisal itu juga berbeda. Nah oleh karena itu, jadi tidak perlu setiap satu pasien kemudian Anda appraise artikelnya. Nah tetapi kelompok pasien low-all seringnya ketemu pasien apa. Nah itulah yang harus Anda pikirkan, Anda harus cariakan artikelnya sehingga nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan terapi mana yang terbaik untuk seorang pasien. Nah di mata kuliah evidence-based medicine ini pada pertemuan kali ini kita akan menilai bagaimana suatu bukti ilmiah itu bisa kita putuskan, apakah itu kita bisa gunakan dengan baik, apakah artikelnya itu atau penelitiannya dilakukan dengan baik atau tidak, sehingga kita bisa aman tidak menggunakan kesimpulan atau hasil penelitian yang dia hasilkan. Seperti itu. Karena, kenapa kemampuan ini penting? Karena biasanya mahasiswa atau orang-orang secara umum ketika mencari informasi, oh obat mana yang lebih baik, biasanya dia hanya melihat di bagian abstrak. Dari artikel itu kan banyak ya penjelasannya, tulisannya banyak sampai mungkin sampai hampir 10 halaman gitu kalau artikel di bidang kefarmasian. Tapi karena kebanyakan, jadi pada nyarinya di bagian conclusion, di abstrak. Nah, di abstrak, langsung dicari, oh ternyata berdasarkan penelitian ini kesimpulannya seperti ini, obat inilah yang harus kita pakai, misalnya seperti itu. Nah, padahal ketika artikel itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional, belum tentu artikel yang sudah dipublikasikan itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara ideal. Jangan-jangan metodenya tidak baik. Oleh karena itu, Anda tidak boleh langsung melihat hasil penelitian yang ada di abstrak atau bahkan kesimpulannya, kemudian Anda gunakan begitu saja untuk menentukan terapi pada pasien. Nah, oleh karena itu, kalau kemarin Anda sudah belajar tentang membuat pertanyaan klinis, mencari permasalahan klinis yang Anda hadapi, kemudian Anda mencari bukti ilmiahnya. Nah, kalau sudah dapat, inilah tahap selanjutnya, yaitu melakukan critical appraisal. Nah, critical appraisal itu kita akan lihat dulu, bisa dilakukan di semua studi. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat tentang RCT dulu. Jadi, kalau kita lihat perkembangan atau pengembangan obat, drug development process, itu RCT itu merupakan uji klinik yang fase 3. Jadi, kalau yang di sebelah kiri, ini merupakan preklinis. Uji preklinis, ini pengembangan obat. Di sini uji klinis sudah pada manusia, kalau preklinis itu belum pada manusia. Nah, ini pada manusia ada fase 1, 2, 3, dan fase 4. Nah, fase 3 ini merupakan uji klinik. Fase 3 yang karakteristiknya seperti ini. Jadi, kalau Anda lihat tadi, misalnya dalam alurnya itu kan setelah uji klinik fase 3, diajukan ke badan POM, seperti itu ya. Kita lihat slide sebelumnya saja. Jadi, setelah uji kliniknya fase 3-nya selesai, kemudian di-submit aplikasinya, permohonannya. Jadi, kemudian nanti badan POM akan mereview, sehingga kalau misalnya boleh dijual, memang lebih bagus efekasinya, safety-nya, maka obat boleh dijual. Seperti itu. Nah, RCT itu sendiri seperti apa, gitu ya. Uji klinik fase 3 atau randomized control clinical trial atau RCT, ini merupakan studi yang dinilai paling ideal untuk, atau sebagai gold standard dalam menentukan terapi, gitu. Kenapa? Karena dia itu membandingkan obat baru atau intervensi baru, jadi belum tentu obat, tapi kita terus ke obat dulu saja. Obat baru itu dibandingkan dengan kontrol, pembanding. Pembandingnya apa? Bisa placebo, yang mana tidak direkomendasikan, bisa juga standard of care, current practice atau positive control. Standard of care itu berarti misalnya ada obat baru, intervensinya merupakan obat baru. Nah, itu akan dibandingkan dengan kontrol. Kontrolnya standard of care. Jadi, pasien saat ini sehari-hari diterapi pakai apa. Nah, kan kita akan membandingkan antara obat baru dengan obat yang sudah ada. Nah, kalau perbandingannya seperti itu kan jadi lebih fair ya. Kenapa? Karena kita akan bandingkan dengan obat lain yang sudah ada. Berbeda kalau kita bandingkan dengan placebo. Namanya obat baru, kita dibandingkan dengan orang yang tidak diberi obat. Secara teori, ya boleh saja kalau memang tidak ada pembandingnya, tidak ada obat benar-benar obat itu baru, mekanismenya, tujuannya, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita lihat secara teori, secara konsep, kalau orang diberi obat dengan orang tidak diberi obat, otomatis kan ya pasti lebih baik orang-orang yang diberi obat kan seperti itu. Oleh karena itu, nanti mungkin efeknya jadi kelihatan sangat baik seperti itu. Nah, oleh karena itu, pembandingnya atau kontrolnya, makanya disebut kontrol, kontrol clinical trial. Kontrolnya ada pembandingnya dan ada terkontrol seperti itu. Jadi, ada dua interpretasi. Nah, untuk kontrolnya tadi ya, standard of care, obat-obat yang digunakan saat ini, atau current practice, atau rekomendasi yang saat ininya apa. Atau positif kontrol. Nah, mungkin kalau Anda yang sudah pernah praktikum farmakologi, biasanya kan kalau misalnya menguji obat sediaan herbal seperti itu, pembandingnya kan ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Kontrol negatif itu yang placebo tadi tidak diberi apa-apa, kontrol positif itu biasanya obat standar. Misalnya, ya, misalnya, ini saya mengilustrasikan, bukan uji klinik dulu ya, uji farmakologi di laboratorium kalau untuk praktikum. Misalnya untuk anti diabetes pada tikus gitu. Nah, tikusnya kan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang dapat obat herbal, ya, sebagai new intervention, ya, obat barunya. Kemudian kontrolnya bisa dua, kontrol positif. Nah, obat anti diabetes apa? Mungkin dikasih obat metformin, misalnya gitu. Terus yang placebo juga diberi, ya, berarti minimal ada tiga kelompok. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan kontrol positif, bagaimana? Apakah efektivitasnya lebih baik apa tidak? Kalau dibandingkan dengan placebo, bagaimana? Kalau dibandingkan dengan tidak diberi obat, dan seterusnya. Nah, kalau di uji klinik fase tiga atau RCT ini, caranya seperti ini, ya, ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi, pada pasien tertentu, dia diberi ilustrasi warna merah karena mungkin pada orang sakit, ya. Karena kalau uji klinik fase tiga itu pada orang sakit. Nah, orang sakit tersebut dikumpulkan, ya, yang memerlukan kriteria tertentu. Biasanya kriteriannya adalah kalau uji klinik itu kalau penelitian pada manusia kan harus pada orang dewasa, ya. Meskipun pasien, tapi dia dewasa. Bukan orang yang terlalu tua, bukan anak yang terlalu muda. Ya, jadi yang dinilai secara fisiologis itu relatif stabil, ya, di luar penyakit yang dideritanya. Ya, jadi kalau misalnya sudah dikumpulkan baik laki-laki merempun perempuan, dari sampel yang sudah dikumpulkan ini kemudian diacak. Ya, setelah diacak, ada satu yang mendapatkan obat intervensi, ya, obat baru tadi. Ada satu kelompok yang mendapatkan kontrol. Ya, misalnya ini tuh ada 16. Biasanya kalau RCT itu bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya, tapi ini ilustrasi, ada delapan orang misalnya kayak gitu. Ini juga ada delapan orang. Tapi mana yang mendapat intervensi, mana yang mendapat kontrol, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kenapa? Karena yang menentukan bukan orang. Ya, yang menentukan itu harusnya komputer, sistem, diacak. Ya, atau kalau misalnya ada dua kelompok ini, secara sederhana Anda bisa melakukan flip coin, gitu ya. Ya, coinnya kayak pertandingan sepak bola itu, siapa yang pegang bola duluan, itu kan biasanya wasitnya melempar coin, kemudian dilihat mana yang gambar, mana yang angka. Nah, bisa seperti ini, ya. Bisa seperti itu dalam uji klinis fase 3 atau RCT ini. Tetapi kan tadi saya sampaikan bahwa pesertanya itu, sampelnya itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu. Kalau Anda melakukan melempar coin untuk setiap pasien, itu ya bisa butuh berapa orang, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pakai sistem pengacaan secara komputerisasi. Ya, itu yang ideal. Sehingga nanti ada urutan, ya. Misalnya ada pasien nomor 1 sampai 5 ribu, misalnya seperti itu. Nah, pasien 1 ini masuk yang intervensi atau kontrol, itu enggak ada yang tahu, yang menentukan adalah komputer. Nah, nanti peneliti tinggal ngikut saja hasil randomisasi ini. Apakah nomor 1 ini dapat intervensi atau kontrol, peneliti tinggal ngikutin. Oh, ketika dilihat, oh, ternyata pasien nomor urut 1, dia mendapatkan kontrol. Oh, berarti kemudian pasiennya diberikan kontrol. Kontrolnya bisa tadi ya, standard of care, atau current practice, atau positive control, atau placebo. Nah, setelah mungkin tadi ribuan orang sudah dirandomisasi, kemudian diberi obat, baik obat yang baru maupun obat kontrol, kemudian diikuti sampai outcome-nya itu muncul. Sampai efeknya itu muncul. Tergantung penelitiannya. Penelitiannya ingin melihat apa? Apakah efek farmakologinya mana yang lebih baik? Misalnya obat baru dengan obat standar, itu mana yang lebih baik? Atau bisa saja RCT itu bisa saja digunakan untuk menilai keamanan. Bisa saja, tidak hanya efektivitas mana yang lebih manjur, tetapi bisa juga peneliti itu ingin melihat tentang mana yang lebih aman. Nanti pada contohnya kita akan melihat tentang bukan mana yang lebih manjur, tetapi mana yang lebih aman. Tetapi sama saja, dua-duanya bisa. Mana yang lebih manjur, mana yang lebih berefek. Nah, contohnya seperti ini. Tadi setelah pasien itu dialokasikan, dialokasikan pada kelompok yang intervensi, maupun pada kelompok yang kontrol, mereka dapatkan obat, dua-duanya obat yang baru maupun obat yang standar, itu kemudian dilihat efeknya. Efeknya seperti apa? Nah, ternyata, ini mungkin cerita dari sini, dari delapan orang, dari delapan orang yang sembuh, yang menjadi biru pada obat baru, kelompok yang mendapatkan obat baru, ternyata ada empat orang. Ada empat, ya. Kemudian, kalau pada kelompok yang kontrol, karena dia obat yang standar, atau bahkan placebo, ternyata yang sembuh hanya satu. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan, apakah obat baru tersebut lebih baik, apa tidak, caranya dihitung dengan relative risk, atau risk ratio. Resiko, rasio dari resiko. Resiko apa? Resiko sembuh. Rasio efektifness, rasio kesembuhan. Yang kita lihat, bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya, misalnya, yang sembuh empat, dibanding yang sembuh satu. Oh, berarti banyak yang intervention. Bukan seperti itu. Memang dalam kasus ini, memang betul yang banyak, memang empat. Tapi kalau Anda bisa bayangkan, kebetulan, subyeknya, yang di atas itu, subyeknya 20, yang di bawah subyeknya 10. Ternyata yang atas, yang sembuh empat. Dari empat, dari dua puluh, berarti seperlima. Misalnya seperti itu. Tapi kalau yang bawah itu, meskipun sepuluh, yang sembuh dua. Ternyata kalau diproporsi, ternyata dia juga seperlima. Nah, kalau sama-sama seperlima, meskipun secara jumlah, yang di atas itu, yang sembuh empat, yang di bawah sembuhnya cuman dua, misalnya seperti itu. Tapi rasionya, tapi proporsi kesembuhannya sama. Sama-sama seperlima. Artinya apa? Ya, obat baru, new intervention, new drug, itu sama. Dalam kemampuan, dalam menyembuhkan penyakit itu, berapa? Cuman 20 persen. Sama-sama 20 persen. Nah, dalam ilustrasi ini, kebetulan, ternyata yang sembuh empat, dari delapan, yang di intervention, ternyata yang dikontrol, yang sembuh satu, dari delapan. Jadi, kalau kita rasiokan, empat per delapan, dari kelompok yang intervensi, dibandingkan dengan satu per delapan. 0,5 dibagi 0,125, jadi risk ratio-nya adalah empat. Nah, empat ini apa maknanya? Artinya apa? ternyata artinya empat, sorry, obat baru ini, empat kali lebih manjur, daripada obat yang kontrol. Jadi, kalau dibandingkan rasionya, ternyata obat baru tersebut, empat kali lebih manjur. Seperti itu. Kalau RR-nya 2, berarti dua kali lebih manjur, dibanding dengan kontrol. Jadi, bahasanya seperti itu. Kalau uji klinik, fase tiga, jadi kemanjuran tadi, efektifitas tadi, dilihat dari, dilihat dengan membandingkan dengan obat lain. Nah, aplikasinya, kalau kita misalnya mendapatkan pasien, mendapatkan pasien, pasien datang, ternyata kelompok pasien yang sering kita temui tadi. Kita sudah melakukan, kita sudah melakukan, tersebut dan mendapatkan bukti ilmiah. Ternyata, obatnya, yang intervention, yang obat baru itu, empat kali lebih manjur. Nah, otomatis, kalau pasien yang kita temui cocok dengan studi ini, atau studi ini cocok terhadap kondisi pasien yang kita hadapi, otomatis, Anda sebagai calon klinisi, itu bisa merekomendasikan bahwa, oh pasien ini sebaiknya dapat obat intervensi. Anda komunikasi dengan dokter, Anda komunikasi dengan dokter menanggung jawabnya, ini lebih baik. Karena apa? Karena berdasarkan studi, kalau pasien tersebut diberikan obat yang baru, dia mempunyai kemungkinan sembuh empat kali lebih besar daripada kalau kita berikan obat yang biasa kita gunakan. Seperti itu. Jadi, itu ilustrasi dari Randomized Control Clinical Trial. Jadi, ilustrasi dari RC itu seperti itu. Tujuannya, latar belakangnya, sedikit tadi mekanismenya. Nah, oleh karena itu, harapannya, setelah memahami ini, Anda jadi tahu. Nanti, kalau misalnya Anda baca si klinis fase 3, Anda bisa menggunakan bukti ilmiah yang Anda perolah tersebut untuk memberikan dokumentasi pengobatan mana yang lebih baik untuk pasien. seperti itu. Nah, untuk bisa menilai apakah studi RCT tadi dilakukan dengan baik, dari sisi metodenya dilakukan dengan baik, Anda butuh alat bantu untuk mengevaluasi. Alat bantunya berupa formulir. Sebetulnya, di dunia ini ada banyak sekali alat bantu untuk menilai atau untuk melakukan appraisal terhadap suatu bukti ilmiah. Nah, kalau saya, pengalamannya adalah menggunakan alat bantu dari titel appraisal tool-nya itu dari Center of Evidence-Based Medicine dari University of Oxford. Jadi, Anda bisa pergi ke website-nya dan itu open access-nya. Anda bisa download tools-nya apa namanya pergi ke website-nya tinggal di-download. Nah, nanti tinggal questionnaire-nya itu atau form-nya itu Anda gunakan. Nanti kita akan simulasi pada pertemuan kali ini sehingga nanti Anda bisa menggunakan tersebut untuk menilai untuk artikel-artikel yang Anda peroleh kemarin sebelum apa ya yang sudah Anda dapatkan kemarin. Nah, di cpm.net Anda bisa pergi ke sana dan download worksheet ini atau tools ini worksheet-nya lembar kerja itu dibuat untuk membantu Anda untuk menilai you appraise reliability validity importance and applicability of clinical evidence. Jadi, kalau kita singkat kita akan mengevaluasi via tiga aspek validity validity validitas internal jadi apakah metode penelitiannya itu dilakukan dengan baik kemudian importance apakah hasil penelitiannya itu bermakna jadi kita payah gitu loh memberikan obat kepada pasien kemudian applicability A-nya itu applicability atau dan lain atau si nominnya adalah external validity jadi applicability ini adalah alat bantu yang bisa dikenakan atau menilai apakah bukti ilmiah tersebut bisa kita aplikasikan untuk pasien yang kita hadapi seperti itu jadi ada tiga aspek validity importance dan applicability jadi ada tiga ini oke nah ini adalah bentuk worksheet-nya appraisal sheet-nya RCT appraisal sheet yang sebelah kiri ini ini kebetulan karena kita akan mengevaluasi uji klinik yang digunakan ya uji klinik tentang obat untuk memberikan terapi jadi worksheet-nya kita pilih untuk yang terapi kalau kita ingat di Epidemic Medicine itu tidak hanya terapi ada etiologi prokosis diagnosis dan seterusnya terakhir ekonomik nah ada empat yang klinis dan satu yang ekonomis jadi kita melihat dari empat itu kita ambil satu yang terapi terapi dari apa namanya satu bukti ini nah kebetulan artikel publikasi yang akan kita gunakan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai gastrointestinal tolerability and effectiveness dan juga efektivitas dari rovecoxid versus naproxen in the treatment of osteoartritis jadi gastrointestinal tolerability dan efektivitas jadi kita akan melihat tolerability seberapa mampu gastro lambung dan usus itu mentolerin efek samping dari rovecoxid dan naproxen untuk pasien osteoartritis jadi pasiennya adalah pasien osteoartritis nah kenapa penelitian ini dilakukan karena seperti ya Anda bisa mempelajari ya bahwa yang namanya pasien osteoartritis itu kan nyeri di sendiri ada radang sendiri sehingga dia itu merasakan nyeri yang permanen kalau namanya nyerinya permanen otomatis pasien osteoartritis itu harus minum obat anti nyeri yang rutin juga padahal obat-obat anti nyeri ya non-steroid anti-inflammation drug ya NSAID itu mempunyai efek samping secara umum dia akan mengurangi perlindungan dari gastrointestinal gastrointestinal atau lambung itu kan suasananya asam suasananya asam tinggi apa ya 1 atau 2 seperti itu nah oleh karena itu dinding lambungnya itu kan harus dilindungi nah yang melindungi itu kan ya prostaglanding dan teman-temannya si NSAID ini non-steroid anti-inflammation drug ini dia itu menipiskan dia bisa menghilangkan nyeri tetapi efek sampingnya adalah menipiskan perlindungan dari lambung nah kalau perlindungan dari lambung ini tipis otomatis direndam asam secara terus-menerus otomatis nanti lambungnya akan rusak ya sel-sel lambung yang harusnya dilindungi itu jadi rusak dan kalau sudah rusak artinya bisa pendarah makanya ada yang mungkin ya berdarah gitu ya berdarah itu yang parah kalau tidak mungkin gangguan gastrointestinal mungkin asam lambungnya naik nah itu kan panas sekali ya seperti nyeri ulu hati seperti itu nah itu oleh karena itu pasien-pasien osteoartritis ini harus karena dia harus minum NSAID terus-menerus biasanya mereka oke osteoartritisnya mungkin tidak nyeri karena minum opat tapi terus dia punya penyakit tambahan gangguan lambung ya kalau parah bisa sampai golongnya berlubah lambungnya kalau sudah itu ya parah nah oleh karena itu ini ada obat baru namanya rovecoxid ya golongan coxid itu inhibitor spesifik ya siklooxygenase dua inhibitor jadi dia menghambat hanya bagian siklooxygenase yang bertanggung jawab pada nyeri saja ya kalau NSAID yang tradisional termasuk naproxen ini dia menghambat semua jalur ya siklooxygenase semuanya ya siklooxygenase dan seterusnya artinya ketika dia bisa menghilangkan nyeri perlindungan lambungnya juga menjadi hilang tapi kalau rovecoxid lain dia karena spesifik menghambat jalur pembentukan nyerinya maka nyerinya hilang dan secara teori gangguan lambungnya tidak ada ini seperti itu nah ini kalau dulu tahun 2009 ketika obat ini muncul seperti itu ya ini merupakan harapan besar semua orang ingin ya khususnya semua orang pasien osteoartritis itu sangat berharap betul pada rovecoxid ini ya apakah betul dia bisa melindungi lambung saya misalnya seperti itu sehingga dia bisa mengalami apa karena dia osteoartritis dia bisa mengalami atau gejala nyerinya itu bisa hilang nyeri seninnya itu hilang tapi dia tidak mendapatkan resiko gangguan lambung nah oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar efek samping dari kedua obat yaitu rovecoxid dan apresen ini sampai apa ya terhadap terjadinya gangguan lambung seperti itu nah oleh karena itu penelitian ini dilakukan dan sudah di publikasikan seperti itu nah pada pertama kali ini kita akan melihat kita akan mengevaluasi mengenai internal validity validitas internal jadi kita akan melihat apakah metode penelitian apakah penelitiannya itu sudah dilakukan dengan dengan betul apa tidak dengan ideal apa tidak dengan ketat apa tidak dengan objektif apa tidak jadi kalau apa namanya metodenya dilakukan dengan baik otomatis hasil penelitiannya itu akan apa ya benar-benar diakitakan oleh apa namanya oleh obat ya bukan oleh faktor yang lain ya nah validitas internal ini pertama-tama yang akan kita evaluasi apakah penelitiannya dilakukan dengan baik apa tidak ya internal validity ini kita mengevaluasi apakah RCT was performed correctly ya ideal situation and condition sehingga hasilnya bisa valid tidak bias ya seperti itu nah apa pertama yang harus kita evaluasi yang pertama yang akan kita evaluasi adalah mengenai pandonisasi ya was the assignment of patient to treatment randomized ya jadi tadi tipe tahap RCT kita sudah bahas bahwa kita itu tidak boleh ya memilih pasien untuk diberikan obat yang baru profecoxib atau dibagikan dengan diberikan obat yang lama naproxen tidak boleh harus pemberian itu dilakukan secara bukan alokasi bahwa pasien itu diberikan naproxen maupun profecoxib itu harus dilakukan secara otomatis tidak boleh ketika pasien datang ke rumah sakit ke situs penelitian ke rumah sakit tempat penelitian kemudian dia pasien osteoartritis kita peneliti bersama dengan dokter ketemu pasien melihat pasiennya kemudian wah ini pasiennya parah nyerinya oh dia punya risiko gastrointestinal dia punya riwayat kita kasih obat yang lama dikasih obat lama yang memang dia itu punya efek samping gastrointestinal nah kalau seperti itu kan jadinya nanti kalau seperti itu hasilnya jadi bias tidak objektif biasnya gimana misalnya pasien-pasien ketemu pasien-pasien yang mungkin relatif lebih tua kemudian punya faktor risiko gastrointestinal dikasihnya obat naproxen obat yang lama semua tapi giliran ada pasien-pasien yang dewasa mungkin dia nyeri tapi gak ada faktor risiko umurnya masih 40-50an gitu ya itu ternyata dikasihnya obat yang obat baru rovecoxib semua akibatnya apa lah pada kelompok yang dapat rovecoxib karena dia dari awal sudah baik kondisinya tentunya efek samping dari gastrointestinalnya jadi kurang jadi sedikit tapi kalau pasien-pasien yang mendapatkan naproxen tadi dari awal dia sudah punya faktor risiko gastrointestinal apalagi obatnya juga memang menyebabkan efek samping akibatnya apa pasien-pasien yang mendapatkan obat naproxen obat standar obat yang saat ini digunakan secara umum itu nanti jadi kelihatannya mempunyai efek samping yang buruk sangat buruk karena dari obatnya juga mempengaruhi dari orangnya juga mempengaruhi akibatnya kalau dibandingkan gimana yang mengalami efek samping gastrointestinal mana yang lebih baik otomatis yang lebih baik yang rovecoxib yang naproxen jadi kelihatan jelek banget itulah yang itulah akibatnya kalau kita misalnya melakukan alokasi pasien untuk mendapatkan intervensi maupun kontrolnya itu tidak dirandomisasi nah oleh karena itu agar tidak terjadi seperti itu proses randomisasi ini harus dilakukan jadi ketika sebelum penelitian dilakukan misalnya kita punya target peneliti punya target berapa pasien dulu seribu misalnya gitu oh dari nomor berarti nanti akan ada nomor urut pasien dari nomor satu sampai seribu nah dari satu sampai seribu itu kemudian kita masukkan ke dalam software gitu ya di analisis di aca dari mungkin dengan rasio 50-50 50% kelompok akan dapat profekoksid 50% akan dapat naproxen bisa seperti itu nah nanti akan akan keluar hasilnya pasien 1 dapat apa 2 dapat apa 3 dapat apa bisa jadi di awal-awal bisa dapatnya profekoksid terus atau bahkan satu-satu atau 1 2 3 4 random dan lain sebagainya namanya juga randomisasi tapi kita tidak tahu intinya kita tidak tahu pasien itu akan mendapatkan ubat yang mana seperti itu jadi tujuannya seperti itu nah kemudian di situ di worksheetnya itu kenapa saya pilih worksheet ini karena ketika kita melakukan penilaian itu sudah ada panduannya contohnya ini apakah alokasi assignment dari pasien terhadap terapi yang dia peroleh apakah dia dapat profekoksid maupun naproxen itu dirandomisasi apa tidak harusnya bagaimana bagaimana yang ideal yang ideal adalah randomisasi menggunakan komputer yang tersentral itu yang paling ideal jadi randomisasi menggunakan komputer kenapa tersentral kadang penelitian uji klinik itu kan pasiennya ribuan susah kalau misalnya hanya berasal dari satu rumah sakit oleh karena itu randomisasinya terpusat jadi di kantor peneliti utama nanti yang ngumpulin pasien siapa saja di rumah sakit mana saja boleh tapi nanti lapornya kepada peneliti utama misalnya ada pasien datang langsung dia telpon dari rumah sakit rumah sakit lain mungkin telpon ke peneliti nama Pak peneliti ini saya dapat pasien dia nomor urut berapa dia dapat obat apa obat yang A atau B jadi seperti itu kalau di rumah sakitnya sendiri ya tinggal tanya dia pasien nomor berapa 59 pasien nomor 59 itu dapat obat apa profecoxid atau naproxen jadi dilihat hasil randomisasinya tadi bukan terus ngelihat pasiennya kondisinya gimana terus kita putuskan dia dapat obat apa tidak seperti itu tetapi harus dilakukan sekedar komputerisasi kemudian centralized komputer randomisasi randomisasi ideal and often used in multi-center trial jadi sering digunakan pada uji yang dilakukan secara multi-center atau di beberapa pusat penelitian smaller trial smaller trial studi yang lebih kecil mungkin menggunakan independent person untuk polis untuk mengawasi randomisasi jadi randomisasi harus berjalan itu harus diawasi nah dimana Anda bisa menemukan informasi ini di bagian artikel itu di bagian mana Anda bisa menemukan informasi ini biasanya Anda bisa menemukannya itu di bagian metode di bagian metode harus menjelaskan the method should tell you how patient were allocated to groups and whether or not randomization was concealed jadi di bagian metode harusnya menjelaskan bahwa pasien itu dirangkomisasi apa tidak jadi Anda langsung saja pergi ke bagian metode dalam melakukan appraisal jangan dibaca artikelnya semua ya langsung saja pergi ke bagian bagian tertentu yang direkomendasikan oleh worksheednya ini nah dalam artikel ini bagaimana ternyata di situ di bagian metode memang betul dijelaskan komputer generated randomization schedule was used randomisasi yang di generasi yang dihasilkan oleh komputer itu digunakan untuk assign untuk mengalokasikan untuk menentukan pasien yang eligible tadi dengan rasio 1 banding 1 untuk mendapatkan rovitoksid 25 mg per day atau naproxen 500 mg 2 kali sehari jadi ini contoh yang baik jadi kalau seperti ini jawabannya berarti memang ada randomisasi yang kedua pertanyaan yang kedua adalah were the group similar at the start of the trial apakah kedua kelompok tadi kelompok yang mendapatkan obdekoksid maupun kelompok yang mendapatkan naproxen itu karakteristiknya sama apa tidak kalau yang saya contohkan tadi ekstrim pada kelompok yang dapat refekoksid dia yang agak sehat-sehat tapi kalau yang misalnya yang dapat naproxen kita memilih penelitiannya penelitinya jadi dia yang parah-parah seperti itu nah idealnya gimana harusnya idealnya adalah kedua kelompok itu sebelum mendapatkan oban baik profekoksid maupun naproxen baik terapi A maupun terapi B itu memiliki karakteristik yang sebanding harus sama persis harus sebanding artinya apa yang parah juga ada di kedua kelompok yang sehat maksudnya yang karena pasien pasien agak sehat itu juga harus ada pada kedua kelompok usianya juga harus sebanding pada kelompok kedua kelompok rata-rata usia misalnya itu sebanding kemudian jenis kelaminnya juga harus sebanding antara kedua kelompok intinya apa ada kemiripan ada apa ya kemiripan antara kedua kelompok kenapa karena kalau berbeda bisa saja outcome yang dihasilkan itu tidak hanya dihasilkan oleh obat tetapi juga dihasilkan oleh adanya perbedaan antara keduanya tadi jadi bisa jadi karena pasien itu sembuh karena kondisinya mungkin lebih baik atau mungkin jenis kelaminnya laki-laki atau yang perempuan yang sembuh lebih banyak bisa jadi oleh karena itu kedua kelompok ini harusnya sama sebanding kenapa agar outcome yang dihasilkan itu benar-benar akibat dari pemberian kebaikan mana yang lebih baik jika proses randomisasinya berjalan artinya kelompok pasien dua kelompok pasien tersebut mempunyai karakteristik yang mirip the more similar the group the better jadi semakin mirip karakteristiknya semakin baik oleh karena itu there should be some indication harus ada indikasi apakah perbedaan kedua perbedaan dari kedua kelompok tersebut ada secara statistik berbeda signifikan apa enggak misalnya dari nilai p-value jadi kalau misalnya p-value lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan kalau yang tidak ada perbedaan signifikan berarti itu yang kita harapkan artinya kelompok yang mendapatkan naproxen maupun kelompok yang mendapatkan kofekoksip siap 4-4 itu mempunyai karakteristik yang sama seperti itu kemudian di mana kita bisa menemukan informasi tersebut di bagian result itu harusnya ada tabel mengenai karakteristik respondent jadi respondentnya berapa respondentnya seperti apa antara dua kelompok tersebut usianya sebanding enggak kemudian resikonya terbanding enggak di tabel karakteristik respondent atau baseline karakteristik biasanya membandingkan kelompok yang sudah dirandomisasi tadi dari beberapa variable yang mungkin mempengaruhi outcome jadi ini yang harusnya sama karena kita harapkan outcome-nya itu muncul karena memang benar-benar dihasilkan oleh obat tadi jika tidak jika tidak ada tabelnya mungkin there may be a description mungkin ada pendeskripsian penggambaran atau si peneliti tidak membuat tabel tetapi dia menceritakan itu di paragraf pertama dari bagian result the first paragraph of the result section nah di artikel tadi bagaimana ternyata di artikel tadi memang ada di tabel 1 baseline karakteristik dilihat dari usia jenis kelamin ethnicity etnik kemudian osteoartritis di sebelah mana apakah dilutup di tangan kemudian riwayat penggunaan osteoartritis seperti apa menggunakan NSAID apa enggak NSAID saja ada yang menggunakan acetaminophen saja ada yang menggunakan gabungan ada yang tidak menggunakan obat apa-apa jadi dari beberapa karakteristik tersebut menurut peneliti itu bisa mempengaruhi outcome kalau berbeda misalnya apa itu tadi kalau usianya saja misalnya berbeda yang satu 40-an yang satu 60-an bisa jadi kelompok yang 40-an itu resiko mengalami gastrointestinal disturbance gangguan gastrointestinalnya itu bisa lebih rendah karena secara anatomi fisiologi dia regenosisannya lebih baik tapi kalau misalnya usianya itu sebanding seperti pada contoh kali ini kebetulan angkanya sama persis rata-ratanya 63 mungkin beda di koma berarti karena komanya tidak ditampilkan kelihatan 63 tahun pasien baik yang dapat profecoxib maupun dapat nabroxen yang artinya itu berarti sebanding dari sisi usia jenis kelamin gimana dilihat persentasenya mungkin persentasenya sama 29 71 pada kelompok profecoxib maupun nabroxen berarti pasien-pasien yang masuk ke dalam penelitian ini mempunyai proporsi jenis kelamin yang sebanding etnisnya gimana etnisnya mirip di white karena ini penelitiannya di US ada white black hispanic asian dan lain sebagainya ternyata memang persentasenya jangan dilihat angkanya angkanya kan pasti berbeda karena mungkin jumlah total populasinya berbeda jarang sih yang sama persis yang sama 100-100 100-100-100 ribu seribu pasti luatannya ada perbedaan seperti itu nah ini dilihat ternyata persentasenya juga dianggap mirip seperti itu terus nyerinya tempat osteoalternisnya dimana mungkin juga ada perbedaan secara angka tapi kita enggak tahu itu berbeda signifikan atau perbedaan karena di tabel ini tidak ada nilai p-value-nya nah kita tidak bisa sih menentukan berdasarkan deskripsi di tabel 1 kalau tidak ada nilai p-value-nya tetapi mungkin secara singkat secara rikas tadi sudah kita lihat oh ada beberapa yang mungkin bisa polanya sama kayak usia kan sama kebetulan angkanya kemudian jenis kelamin juga kebetulan sama proporsinya persentasenya nah etnisitis ini mungkin angkanya dan persentasenya proporsinya itu berbeda 87 dengan 86 ada 8 dengan 9 persentasenya yang black dan hispanic 3% 3% mungkin sama tetapi terus ini gimana sama apa tidak ya kita lihat polanya saja polanya oh ternyata memang paling besar di hispanic selanjutkan black dan seterusnya dan hispanic white black hispanic asian dan seterusnya ternyata urutannya mirip seperti itu nah itu mungkin kalau enggak ada nilai p-value-nya mungkin ya kita bisa menganggapnya itu mirip tapi tidak kuat karena enggak ada nilai p-value-nya tadi idealnya harus ada nilai p-value begitu juga dengan primary study joint-nya gini gantip itu presentasenya proporsinya bagaimana sebanding kemudian penggunaan osteoartris terapinya bagaimana obat nyernya bagaimana nah idealnya memang ada nilai p-value ternyata di artikel ini di bagian result di paragraf pertama ya itu yang saya puarnain baseline demographic karakteristik were similar between treatment groups ya jadi dia menekankan bahwa karakteristiknya sama mungkin ya kita berperangkat langkah baiknya p-value-nya mesti di atas 0,05 semua artinya tidak ada perbedaan antara gelombok rovecoxib dan gelombok makroxib jadi bagus ya aspek yang pertama tadi bagus yang kedua juga bagus nah kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengenai treatment tambahan atau perlakuan tambahan di luar perlakuan yang utama ya kalau perlakuan yang utamanya kan pada penelitian ini kan pasien osteoartritis mendapatkan perlakuan yang satu dapat rovecoxib satu kali sehari yang satu dapat naproxen dua kali sehari kalau itu bisa boleh ya boleh karena memang dia penggunanya seperti itu nah yang ditanyakan disini bukan itu yang ditanyakan adalah di luar utratreatment yang dialokasikan atau treatment utamanya di luar pemberian rovecoxib di luar pemberian naproxen tadi apakah kedua kelompok pasien itu diperlakukan sama kesempatannya maksudnya diperlakukan sama bagaimana kalau misalnya dia sakit apakah boleh sama-sama minum atau tambahan dan seterusnya what is best apa yang bagus di luar dari intervensi utama pasien pada kelompok yang berbeda harus diperlakukan sama misalnya pemberian terapi tambahan atau tes tambahan harus kalau misalnya yang rovecoxib ada tes kolonoskopi atau sorry apa ya meriksaan lambung berarti yang naproxen juga iya kalau yang rovecoxib diberi paracetamol berarti naproxen juga iya dikasih paracetamol kalau misalnya dikasih perlindung lambut PPI pump pump proton inhibitor proton pump inhibitor omeprazole dan seterusnya yang noproxen juga harus diberi dua-duanya harus diberi yang berbeda di terapi utamanya gak apa-apa kemudian dimana kita bisa menemukan informasi ini lihat di bagian metode untuk follow up untuk permitted additional treatment dan kemudian dikonfirmasi di bagian result untuk apakah di bagian rencana metode kan isinya rencana protokol penelitian waktu dia hasil penelitian benar gak dilakukan seperti itu nah ternyata acetaminophen kurang sedari sama dengan 2.600 mg per day tersedia untuk semua pasien jika dibutuhkan as rescue medication for intolerable pain jadi kalau pasien memang sudah dikasih naproxen dan rovecoxip masih saja nyeri tidak bisa ditoleransi nyerinya mereka berdua berhak untuk menggunakan paracetamol 2.600 mg maksimal per hari seperti itu dua-duanya boleh kalau memang kondisinya di alami pasien pasien also permitted to use concomiton gastrointestinal protective medication during the trial including proton pump inhibitor anticide and H2 blockers if needed to treat gastrointestinal symptoms jadi kalau misalnya pasien itu memang nyerinya hilang tapi nyeri perutnya tidak kuat boleh mereka boleh minum tersedia dua-duanya boleh minum PPI antacida maupun H2 blocker seperti itu jadi kalau dari sini berarti bagus artinya metodenya bagus karena kedua kelompok pasien itu berhak untuk mendapatkan terapi yang sama nah kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan 2B apakah pasien yang masuk ke dalam atau yang untuk ke dalam penelitian itu dihitung dari awal dan apakah mereka dianalisis di grup di mana mereka dirandomisasi pertama kali jadi pasien-pasien tersebut ada ikut penelitian sampai selesai apa tidak seperti itu nah terus mana yang bagus gitu ya oke kita pause sebentar ya kita menunjukkan untuk punya pertanyaan selanjutnya ya jadi di uji klinik ini di RCT uji klinik fase 3 itu pasien ideanya yang diharapkan adalah ketika pasien masuk ke dalam penelitian baik dia masuk ke dalam kelompok intervention maupun yang kontrol profecoxid maupun naproxen itu dia harusnya selesai ikut sampai selesai gitu meskipun nah yang namanya penelitian pada manusia itu harus ada inform-consent yang menyatakan bahwa peserta 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 itu boleh keluar dari penelitian kapanpun tanpa alasan apapun gitu karena apa yang namanya ikut dalam penelitian itu mesti suka rela seperti itu jadi tidak boleh diterpaksa nah etikanya seperti itu nah terus tapi pada kenyataannya pasti ada pasien yang tidak ikut sampai selesai memang efeknya apa sih efeknya apa sih kalau misalnya pasien tersebut keluar sebelum penelitian selesai misalnya pasiennya itu masuk tadi ya ribuan seperti itu ternyata misalnya yang dapat rovecocci itu banyak yang keluar kan kalau banyak keluar itu kita tidak tahu tidak tahu karena apa bisa jadi dia keluar jaman-jaman karena efek samping yang kita ingin evaluasi ya karena nyeri lambungnya luar biasa dia udah lah mau lagi ikut penelitian misalnya seperti itu nah kalau itu tidak terekam di akhir kalau itu tidak terekam di akhir akibatnya kan pasien-pasien yang hilang yang tidak selesai yang keluar karena efek samping yang kita mau evaluasi kan jadi tidak terekam akibatnya obat rophecocci jadi kelihatan bagus karena apa yang kena efek samping nggak sampai puntas kalau yang naproxen gimana ya sama saja kalau misalnya banyak yang keluar karena efek samping yang kita harapkan atau sebab apapun tapi jangan-jangan itu karena efek samping yang diharapkan efek samping yang ingin dievaluasi tadi jadi tidak terekam nah itu kan berarti apa namanya mengganggu mengganggu dari apa namanya proses penelitian nah nanti kan proporsinya jadi lain kalau tadi kan 4 per 8 misalnya seperti itu gambarnya ilustrasi tadi di awal ya 4 per 8 50% ternyata yang ada yang hilang gitu dari 4 itu hilang 2 jadi kan tinggal 2 per berapa 8 jadi lebih kecil angkanya nggak real oleh karena itu namanya itu loss to follow up pasien yang tidak selesai itu namanya loss to follow up itu harusnya minimal maksimalnya tidak boleh lebih dari 20% jadi pasien yang hilang itu kalau bisa kurang dari 20% however if 2 pasien have the outcome of interest jadi kalau misalnya pasien yang mendapat mengalami outcome itu sedikit meskipun angkanya masih di bawah 20% tapi kalau outcome-nya itu sedikit ya itu nanti akan mengganggu hasil itu juga akan membuat hasilnya bias nah solusinya gimana solusinya salah satunya kalau salah satunya yang jelas proporsi yang hilangnya harus kecil 20% dan analisisnya itu harusnya menggunakan intentsen to treat analisis intentsen to treat analisis itu apa ya namanya aja intentsen to treat ya jadi analisisnya itu dilakukan pada orang-orang yang memang diniatkan dari awal untuk diterapi ya jadi pasien yang dari awal sudah di alokasikan misalnya jumlahnya berapa itu dalam analisisnya ya jumlahnya segitu jangan dikurangi pasien yang hilang ya jadi seperti itu udah terus yang yang hilang tadi dianggap sebagai yang mengalami outcome apa yang tidak mengalami outcome yang tidak mengalami outcome karena dia akan menjadi pembagi akibatnya efektivitasnya jadi bisa turun ya jadi turun jadi tidak mengalami overestimate jadi meng-underestimate kan hasil ya seperti itu where do I find the information ya memang ini agak sulit nanti kita akan diskusi ketika berkenuh langsung temui secara online nah di mana kita bisa menemukan itu di bagian result harus menyatakan berapa jumlah pasien yang dirandomisasi kemudian berapa jumlah di bagian result juga harus dilihat berapa jumlah pasien yang dimasukkan ke dalam analisis ya jadi Anda harus membaca di bagian result section untuk mengklarifikasi jumlah dan alasan dari loss to follow upnya tadi nah kalau di studi ini bagaimana ya dalam analisisnya dia sudah menggunakan modified intention to treat approach ya jadi dari metode analisisnya sudah mempertimbangkan semua pasien yang masuk ke dalam penelitian di awan lawannya intention to treat analisis itu apa lawannya adalah per protokol analisis PPA per protokol analisis itu namanya saja per protokol nanti analisis hanya dilakukan pada orang-orang atau pasien-pasien atau peserta penelitian yang sesuai dengan protokol penelitian artinya yang hanya yang sampai selesai saja yang itu bagus lebih bagus internasian titip analisis tapi lebih baik lagi kalau dua-duanya dilakukan karena kan dia nah sebetulnya perlu dilihat pada tabelnya ya 2000 sekian angka-angkanya itu perlu dilihat jumlahnya berapa apakah yang hilang itu lebih dari 20% ya apakah yang hilang itu lebih dari 20% sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tapi kalau Anda lihat di artikelnya di bagian flow chart bagian tabel sorry bagian tentang perjalanan perjalanan penelitiannya jumlah yang hilangnya itu kurang dari 20% dan karena ini juga penelitiannya sudah dianalisis menggunakan intensive analysis berarti memang penelitiannya juga relatif baik seperti itu kemudian pertanyaan yang terakhir tentang internal galitik mengenai blinding karena blinding ini merupakan komponen penting dari ujian fase 3 karena apa kita harus objektif untuk menghasilkan penelitian yang tidak punya nah pertanyaan adalah world measure apakah penilaiannya itu dilakukan secara objektif kemudian apakah pasien dan klinisi yang memberikan treatment itu juga di-blinding jadi disini ada beberapa poin yang harus diperhatikan pertama apakah pasiennya itu blending artinya apa pasien itu tidak tahu dia itu dapat obat yang mana itu namanya blinding kemudian apakah klinisinya juga blinding apakah dokternya itu yang memberikan obat itu juga tahu apa tidak harusnya tidak tahu pasien ini dapat obat kemudian yang ketiga adalah measure-nya objektif jadi apakah penilaian outcome-nya dalam hal ini mungkin apa gastrointestinal bleeding atau gastrointestinal disturbance itu penilaiannya objektif apa tidak jadi ada tiga poin ini pasiennya single blending klinisinya double blending evaluatornya triple blending jadi kalau triple blending uji kliniknya bagus sekali kalau cuma single blending itu mungkin ada kontribusi mengakibatkan hasilnya nanti bias jadi minimal double blending dari treatment allocation jadi pasien dan penelit itu tidak tahu dia itu pasien itu dapat obatnya mana nah if the outcome is objective misalnya kematian jadi outcome-nya objective kalau outcome-nya objective misalnya tekanan darah tapi pakai yang digital nah itu kan mau siapa yang mengukur tekanan darahnya segitu beda kalau tekanan darahnya pakai spigmo spigmo mamometer itu harus didengarkan yang terakhir yang hampir tidak terasa tidak terdengar itu pada tekanan berapa itu kalau misalnya yang melakukan pemeriksaan itu tahu pasien ini dapat obat apa itu akan mempengaruhi hasil pengukuran nah itu yang tidak diharapkan oleh karena itu kalau misalnya outcome-nya itu objective misalnya meninggal kalau meninggal kan jelas mau siapapun yang memeriksa kalau dia meninggal ya meninggal atau misalnya pakai data lab pemeriksaan darah ada kadarnya apa tidak yang memeriksakan mesin itu juga objektif nah itu mungkin blinding pada evaluator tidak berfungsi signifikan kemudian jika outcome subjektif apa mengenai simptom atau fungsi then the blinding pada outcome assessor is critical perlu triple blinding where do I find the information first look in the method section to see if there is some mention of masking of treatment example for example placebo with the same appearance or sham therapy jadi apakah obatnya itu dilakukan apakah dilakukan modifikasi terhadap bentuk dari obat sehingga bentuknya sama apakah dilakukan modifikasi pada jumlah obat yang diperoleh yang ini ya rovecoxib kan cuma satu kali sehari naproxen dua kali sehari kalau yang satu dapat satu obat yang satu dapat dua obat oh dia tahu saya dapat rovecoxib karena cuma satu saya dapat naproxen karena saya dapat dua nah oleh kalian itu bagaimana caranya blending ya harus dibikin dua-duanya mungkin ya rovecoxib dikasih placebo satu rovecoxib satu placebo satu naproxen cepat dapat dua dua-duanya dapat dua obat ya kan cuma yang satu isinya rovecoxib plus placebo satunya naproxen dua bentuknya gimana ya ini tugasnya apoteker dalam uji klinik tugasnya apoteker dalam uji klinik membuat formula dari obat yang berbahannya berbeda dibuat bentuk sediaannya yang sama ya sama-sama bentuk tabletnya appearance-nya sama ya beratnya sama ya dan profilnya rasanya kewarnanya dan lain sebagainya sama itu kerjaannya apoteker makanya peran apoteker di RCT critical gitu ya selain bisa menjadi peneliti utama kalau di luar negeri ya kalau di Indonesia masih beruk tapi di luar negeri PI-nya itu bisa siapa saja dalam formulasi bentuk sediaannya ya itu nah kalau di sini bagaimana ya ini yang berwarna hijau itu maintain blinding ya pasien itu profecoxib plus naproxen placebo jadi pasien yang dapat profecoxib ya itu tadi yang saya ceritakan dapat apa namanya minum profecoxib plus naproxen placebo di pagi hari tapi kalau naproxen ya naproxen plus profecoxib placebo di pagi hari dan dua-duanya minum obat lagi jadi kalau pagi minumnya dua yang satu kalau profecoxib profecoxib plus placebo kalau yang naproxen naproxen plus placebo terus kalau yang sore dua-duanya dapat obat yang satu naproxen placebo yang satu naproxen beneran gitu jadi pasiennya enggak tahu dia itu minum apat apa nah kemudian ini yang sebelah kanan adalah ini pemeriksaan outcome to determine the incident of perforation ulcer ulcus bleeding and cardiovascular events to expert external comites GI and cardiovascular jadi spesialis gastrointestinal dan cardiovascular mengevaluasi secara blinded data mengevaluasi secara blinding untuk mengevaluasi kondisi pasiennya itu tadi jadi dia sudah tidak tahu dia tidak tahu pasien ini dapat apa dia memeriksa kondisi lambungnya pasien itu seperti apa jadi itu tadi tentang validitas jadi kalau misalnya sebagian besar atau semuanya menjawab artinya ada informasinya dan dilakukan dengan betul artinya metode penelitian RCT-nya itu bagus sehingga kita lebih mantap menggunakan bukti ilmiah tersebut untuk mengambil keputusan klinis cocok untuk pasiennya apa tidak seperti itu apakah ini kalau dikasihkan ke pasien jadi lebih aman apa tidak karena metodenya bagus tapi metode saja kan tidak cukup validitas internal tidak cukup harus dilihat importance-nya impact-nya important atau impact-nya how is the impact the result how important the result of the RCT-nya is the impact itu secara statistically signifikan jadi kan kalau misalnya kita membayangkan obat itu kan apakah obat A atau obat yang baru itu memberikan efek yang lebih baik apa tidak atau kalau kita lihat efek samping efek samping apakah obat yang rofekoksid tadi efek sampingnya lebih rendah apa tidak ya dilihat berdasarkan selain proporsinya tadi ya risk ratio tadi tapi juga tarak kepercayaannya bedanya itu secara statistik signifikan apa enggak makanya Anda perlu nanti mempelajari tentang statistik ya apa namanya dan menguasainya dan mampu membaca data-data hasil analisis statistik itu bukan data ya tapi hasil analisis statistik karena dari situ Anda sebagai penerbangan kesehatan enggak bisa mengenari Anda bisa memahami itu ya oleh karena itu perlu dipahami nah kita lihat ya saya hanya menyampaikan satu saja untuk relatif risk saja sebenarnya ada ya sampai number need to treat itu ada beberapa outcome yang mungkin bisa digunakan tapi dari sini minimal Anda mempelajari bahwa risiko relatif itu bisa digunakan untuk menilai apakah suatu obat itu lebih baik dari obat yang lain ya nah penjelasannya apa relatif risk merupakan risiko terhadap outcome ya risiko seseorang atau risiko sekelompok orang mengalami outcome pada kelompok yang mendapatkan treatment dibanding dibagi dengan atau dibandingkan dengan risiko juga saya tekankan risiko rasio ya risiko atau rasio bukan jumlah tadi yang 4 sama 1 tadi ya jadi rasionya seperti apa ya jadi rasionya tadi kira 50% 0,5 dibagi dengan 0,125 bukan 4 dibagi 1 kalau 4 dibagi 1 memang 4 sama sih tapi kalau misalnya tapi karena sama karena jumlah masing-masing kelompoknya tadi kan 8 ya kan kalau jumlahnya lain nanti bisa jadi proporsinya the relative risk menjelaskan kepada kita seberapa kali more likely kecenderungan dari suatu event itu akan muncul pada kelompok treatment relatif terhadap kelompok kontrol ya relative risk yang nilainya 1 artinya tidak ada perbedaan ya 1 berarti kan risiko di atas dan risiko di bawah risiko treatment dan risiko yang kontrol itu kan berarti sama kalau hasilnya 1 ya misalnya yang atas 50% 0,5 yang bawah juga 0,5 dibagikan 1 ya kan yang 1 0,6 yang bawah juga 0,6 dibagikan 1 artinya apa proporsi pasien mengalami kesembuhan 0,6 kalau pakai obat obat treatment proporsi kalau pakai obat plastik kontrol dia juga 0,6 artinya minum pakai yang mana saja sama saja proporsinya 0,6 makanya nilai relatif fisisnya 1 ya seperti itu nah terus yang kita harapkan yang bagaimana ya kalau obat baru tentunya efeknya yang lebih bagus yang lebih banyak jadi yang obat baru risiko mengalami kesembuhannya harusnya lebih besar jadi RR-nya harusnya lebih dari 1 tapi kalau ini kan dalam kasus atau artikel ini yang kita lihat adalah efek samping berarti harusnya apa obat barunya itu punya efek sampingnya yang lebih kecil artinya angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah kalau dibagi berarti angkanya kurang dari 1 an RR kurang dari 1 means that the treatment decrease the risk of the outcome jadi kalau misalnya kurang dari 1 RR-nya misalnya rovetoxid RR-nya misalnya 0,5 bukan proporsi lagi ini sudah hasil pembagian RR-nya 0,5 artinya dalam dalam konteks mengalami gastrointestinal bleeding artinya apa kalau 0,5 artinya kalau pasien menggunakan rovetoxid risiko mengalami gastrointestinal bleeding itu 0,5 kalinya artinya apa ada penurunan efek samping kalau misalnya RR-nya lebih dari 1 berarti efek sampingnya kalau rovetoxid berarti dia lebih tinggi mengalami gastrointestinal dibandingkan pasien yang pakai naproxen hasilnya bagaimana tapi ternyata rovet ternyata rovetoxid jika dibandingkan dengan naproxen secara signifikan menurunkan resiko discontinuation due to gastrointestinal event 5,9 dibandingkan dengan 8,1 kalau pakai rovetoxid kecenderungan mengalami efek samping gastrointestinal itu cuma 5,9 tapi kalau pakai naproxen kalau pakai naproxen itu ketemunya 8,1 jadi proporsi mengalami efek samping gastrointestinal lebih tinggi dari lebih tinggi naproxen seperti itu di RR kalau misalnya dihitung dirasiokan 5,9 dibagi dengan 8,1 ketemunya 5,9 dibagi 8,1 ketemunya adalah 0,72 0,72 dan kemudian Anda perlu melihat p-value kalau di sini mungkin hasilnya ini RR adalah 0,75 p-value adalah 0,02 artinya apa? p-value kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan secara statistik yang signifikan secara statistik artinya apa? penurunannya itu bermakna secara statistik artinya kita kalau misalnya pakai hasil penelitian ini kita bisa lebih mantep dalam penentukan terapi apa namanya kalau pada posisi osteoartritis mending kita kasih rovecoxin karena resiko gastrointestinalnya itu lebih rendah daripada kalau kita kasih naproxen atau NSAID yang tradisional seperti itu jadi kita sudah mengevaluasi dua aspek aspek yang pertama adalah kaluncitas yang kedua adalah impact-nya important-nya implikasi bermakna tidak secara statistik? valid tidak metodenya? seperti itu kalau dua itu sudah wah metodenya bagus hasilnya signifikan artinya ini kalau dipakai ke pasien bagus tapi yang ketiga kalau kita bicara evidence-based medicine ada aspek yang ketiga yang harus kita pikirkan selain klinisi kita kita sebagai klinisi kemudian evidence-based kita sudah mengevaluasi evidence-based-nya ini ternyata metodenya bagus hasilnya juga bagus yang ketiga adalah pasien pasien preference apakah kita bisa mengaplikasikan hasil penelitian orang lain ini pada pasien kita karena penelitian di bidang kesehatan banyak dilakukan di luar negeri khususnya RCT kalau kita mau mengaplikasikan kepada pasien kita apakah kita bisa langsung pakai jadi pertimbangannya adalah untuk menilai apakah bukti ilmiahnya itu bisa kita gunakan pada pasien kita perlu mempertimbangkan applicability atau nama lainnya adalah external validity jadi sebelum mengaplikasikan kepada pasien Anda harus menanyakan pada diri Anda sendiri apakah is my patient so different apakah pasien saya yang saya hadapi ini berbeda karakteristiknya berbeda dengan pasien yang ada dalam studi kalau berbeda apakah ini bisa kita gunakan kalau tidak ya jangan dimaksakan kemudian yang kedua adalah apakah treatmentnya ini visible apa tidak obatnya sudah masuk belum jangan-jangan obatnya bagus penelitiannya bagus obatnya tidak ada di Indonesia belum ada izin edarnya jadi tidak bisa kalau misalnya bisa pasiennya ini nanti bisa mematuhi terapinya apa tidak kemudian apakah manfaat dari treatment tersebut melebihi dari potensi bahaya pada pasien saya itu adalah beberapa pertimbangan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri apakah Anda bisa menggunakan bukti ini yang Anda peroleh itu untuk Anda aplikasikan kepada pasien yang Anda hadapi seperti itu jadi apa namanya ini adalah ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan critical appraisal pada studi-studi yang menggunakan metode RCT yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas dari terapi atau safety dari suatu terapi nah oh iya kalau kita bicara tentang rovecoxid dan naproxen memang betul rovecoxid menurut penelitian tersebut mempunyai resiko yang lebih rendah daripada naproxen dalam konteks gastro-investingal tapi pada perjalanan berikutnya rovecoxid itu ditarik saat ini sudah ditarik kenapa karena meskipun gastrointestinal benilnya berkurang dia menembulkan penyakit lain jantung paru-paru jadi seperti itu jadi anda harus juga update anda harus update bahwa penelitian atau bahwa penelitian informasi itu berkembang terus ini rovecoxid itu sorry 2004 kalau tidak salah di launch dia umurnya tidak sepanjang 5 tahun sekitar 5 tahun 2009 sudah ditarik tapi apapun ini saya gunakan sebagai contoh ilustrasi bahwa metode penelitian uji klinis pasitiga itu kurang lebihnya seperti ini nah apa yang harus kita evaluasi kurang lebihnya seperti yang sudah saya jelaskan oke mungkin cukup untuk pembahasan tentang critical appraisal untuk studi RCT jika ada pertanyaan bisa anda sampaikan pada forum maupun pada apa namanya di channelnya ya terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum Wr Wb